Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi disini Sebelum kita lanjut ke tutorial Jangan lupa subscribe, like, dan komen Disini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office Dan masih banyak lagi tutorial lainnya Anda juga bisa request tutorial disini Oke, pada malam hari ini saya mendapat sebuah servisan Sebuah PS, PS2 Jadi kasusnya seperti ini Ini kameranya pureng Coba kita nyalakan Jadi menurut yang punya tipe PS ini Blank logo Kita nyalakan Coba seperti apa Oke, jadi seperti ini aja Jadi pada bot saja Tidak mau nampak list gamenya disini Di tipe biasanya harusnya setelah bot seperti ini Harusnya masuk game Ternyata gamenya tidak mau terlihat Untuk kasus seperti ini Biasanya ini harddisknya Harddisknya sudah bermasalah Jadi langkah pertama kita Scan terlebih dahulu pakai windship Ini sudah metric PSnya Anda bisa lihat Ini ada bugnya Jadi ini sudah metric Coba langkah awal kita scan terlebih dahulu pakai software windship Kalau sudah di scan pakai software windship masih bermasalah Kita lakukan format lalu Kita lakukan pengisian game ulang Ini harddisknya lemot Saya predisikan awal Ini problem pada harddisk Oke mari kita buka Kita matikan lebih dulu Siapkan alat tempurnya Oke ini open Oke sekarang kita buka Nah ini adalah harddisknya Dengan kapasitas berapa giga ini 160 giga Ini harddisk dengan ukuran 160 giga Kita lepas terlebih dahulu ini ujungnya Ini NA Ini yang dimaksud dengan NA Sekarang kita ke komputer Aduh Ini videonya gelap sekali Kita cek terlebih dahulu di komputer Apakah harddisk ini Masih baik-baik saja Karena kita akan melakukan Perbaikan menggunakan windship Kita scan Oke sekarang anda hubungkan harddisk anda Di komputer menggunakan kabel Ini Ini kabel Sata Oh kabel atak Sekarang kita hidupkan komputer kita Sekarang kita hidupkan komputer kita Kita menuju ke komputer Oke sekarang anda buka software windship Disini Saya sudah menyiapkannya Software windship Mana Nah ini software nya Selanjutnya anda klik kanan Lalu viri run Administrator Pilih yes Lalu klik ok Sekarang kita pilih HD disini Nah disini Harddisk vs nya sudah terbaca Sekarang kita klik saja Ini akan menampilkan game-game yang ada di harddisk tersebut Nah ini adalah game yang ada di harddisk tersebut Yang tadi Botelob Maunya tadi PS tersebut Blank Sekarang kita lakukan perbaikan Dengan cara menekan perbaikan Lalu pilih scan Refer Disini Lalu pilih PS2 Oke Ini akan melakukan scanning atau Refer Untuk harddisk tersebut Kita tunggu sampai selesai Sampai jumpa Nah sekarang kita klik perbaikan Lalu pilih simpan Kita tunggu Oke selesai Kita cek lagi Kita perbesar saja biar jelas Nah Jika sudah Silahkan Anda pasang kembali Nah jika sudah Silahkan Anda copot Harddisk komputer Anda Lalu Anda pasang lagi ke Playstation Disini Saya akan mencoba Menghapus beberapa game saja Karena ini game-nya kebanyakan Bisa jadi juga Harddisk terlalu berat Karena Kebanyakan game Nah disini saya akan menghapus Berapa ini 30 game Saya hapus saja Klik hapus Pilih Yes Ini ada 65 game Dalam satu harddisk ini Dengan ukuran harddisk 160 giga Saya sisakan 31 game saja Lalu saya akan perbaiki lagi Klik perbaiki Lalu pilih scan Lalu pilih ps2 Nah disini Seperti tadi Terima kasih Oke sekarang kita klik perbaiki Lalu pilih simpan Tadi saya sudah menghapus Berapa game jadi ini ada Bekas-bekasnya Kita perlu melakukan Perbaikan seperti ini lagi Oke selesai Sekarang kita cek lagi game nya Nah oke sekarang kita keluarkan terlebih dahulu Coba kita tes Apakah Playstation ini sudah Mampu mengangkat game lagi Tadi kan cuma stroke di logo Klik keluar Lalu anda matikan komputernya Selanjutnya anda Copot harddisk nya Kita pasang kembali Di playstation Mari kita pindah posisi Kita pasang kembali Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Coba mari kita tes Coba mari kita tes Sampai jumpa di video selanjutnya nah hasilnya ini sudah berhasil jadi gamenya sudah terlihat ini ada list gamenya oke ini ps sudah berjalan lagi dengan sempurna ini daftar gamenya tadi tidak mau mengangkat gamenya sekarang sudah bisa mengangkat gamenya lagi jadi kesalahan pada hard disk PS ini karena keberatan terlalu banyak game juga berpengaruh juga tentang refer jadi diperbaiki dengan menggunakan winship ini sudah berhasil jadi saatnya bilang sukses oke selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh